Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Bule cantik asal Inggris ini masuk Islam setelah tahu ada siksa kubur. Bule cantik asal Inggris bernama Aisha Mercedes mantap memutuskan masuk Islam setelah mengetahui adanya kehidupan selanjutnya setelah di dunia, termasuk siksa kubur. Hidayah Islam tersebut ia temukan saat sedang berbincang dengan kawannya yang Muslim. Sebelum menjadi mualaf, Aisha merupakan seorang adheis. Akan tetapi beberapa kali ia juga pergi ke rumah ibadah karena mengikuti ajaran dan agama dari keluarganya kala itu. Meski demikian, ternyata dirinya meragukan kebenaran agamanya kala itu. Aisha tidak memahami konsep ketuhanan dan sempat bertanya-tanya, mengapa sosok yang disebutnya Tuhan itu rela mati demi menebus dosa-dosa manusia. Setiap kali bertanya hal tersebut, Aisha tidak pernah mendapat jawabannya. Bahkan beberapa orang, termasuk pemuka agamanya, justru mengindari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Suatu hari Aisha bergabung dengan komunitas musik. Di dalamnya terdapat beberapa Muslim. Meskipun kala itu belum mengenal Islam, dirinya cukup tertarik mencari tahu tentang agama satu ini. Sangat menarik bagiku. Mereka Muslim dan memiliki agama, dan aku tidak tahu apapun tentang Islam, ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube AP Astronaut. Aisha pun banyak belajar tentang Islam dari teman-teman musisinya itu. Sampailah ia mengetahui bahwasannya setelah mati ada kehidupan lain di dalam alam kubur. Dia menyimak penjelasan kawannya bahwa kehidupan di alam kubur tidak sembarangan. Bagi orang-orang yang berdosa, maka akan diberikan siksa kubur. Hal itu membuat Aisha tercenang dan merenungkan nasibnya kelak di alam kubur nanti. Sebab selama ini dirinya hanya melakukan kehidupan bebas, tanpa didasari oleh agama yang dapat menuntunnya. Hingga akhirnya hati Aisha terketuk. Ia memutuskan masuk Islam. Dai meminta bantuan pamannya agar dapat menuntunnya menjadi Muslim. Itulah tadi kisah mu'alafnya Aisha. Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.